Persiapan Timnas Indonesia U20 menghadapi sejumlah agenda besar macam Piala Asia U22 2023 dan Piala Dunia U22 2023 berhias polemik. Strategi pelatih Timnas U20 Indonesia, Sinta Eeyong, yang menyiapkan skuad lewat cara training camp, TC, dalam rentang waktu yang lama, mendapat kritik tajam dari para pelatih Klub Liga 1. Dilansir dari tribunnews.com, kritik keras itu datang secara beruntun dari tiga pelatih asal Eropa di Liga 1 kepada Sinta Eeyong terkait program pemusatan latihan jangka panjang untuk pemain U20. Jelang bergulirnya Piala Asia U22 2023, Sinta Eeyong memang memutuskan untuk menggelar TC di Jakarta mulai 1 hingga 28 Februari 2023. Adapun Piala Asia U22 2023 akan mulai bergulir pada 1 sampai tanggal 18 Maret tahun 2023 di Uzbekistan. Keputusan Sinta Eeyong membuat TC jangka panjang menuai kritikan dari pelatih-pelatih Klub Liga 1. Alhasil, hingga memasuki hari ke-10 TC masih ada 8 pemain yang belum bergabung. Empat pemain berasal dari Persija Jakarta, sementara itu dua lainnya milik Persib Bandung. Meski belakangan mau Bandung dilaporkan sudah bersedia melepas pemainnya. Sedangkan dua nama lainnya, yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh tengah berada di luar negeri. TC jangka panjang ala Sinta Eeyong ini menuai reaksi negatif dari tiga pelatih Eropa yang kini menukangi Klub Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menjadi orang yang paling mengkritik program TC jangka panjang Sinta Eeyong. Diminta untuk melepas sembilan pemainnya saat kompetisi sedang berjalan menurut Thomas Doll bukan hal yang lazim. Tak jauh berbeda dari pernyataan Thomas Doll, pelatih Persib Bandung, Luis Mila, juga punya pendapat serupa. Luis Mila menilai TC jangka panjang tidak bagus untuk pemain muda. Menurut pelatih asal Spanyol itu, pemain muda seharusnya berkembang dan bersaing bersama klub dalam sebuah kompetisi. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menilai pemain tidak berkembang selama TC bersama Timnas U20 Indonesia. Juru tatik berusia 42 tahun itu menilai pemain muda akan kehilangan momentum apabila ikut TC jangka panjang bersama Timnas. Tavares lantas mencontohkan dua pemain muda PSM yang sempat dipanggil Sinta Eeyong TC, Edgar Amping dan Rafli Asrul. Gara-gara TC jangka panjang bersama Timnas, Tavares menyebut kedua pemainnya itu kehilangan menit bermain bersama PSM.